Pemirsa pengurus Karang Taruna Maju dan Bisa, Kabupaten Ciancur mengelar peluncuran talaman kopi Arabica di Desa Pesawahan Kecometan Takokak, Sabtu siang. Karang Taruna Maju dan Bisa berharap dengan berkebun kopi, diharapkan bisa mandiri, mengembangkan serta meningkatkan usaha ekonomi produktif khususnya di pedesaan. Pemuda yang tergabung dalam organisasi sosial Karang Taruna sekabupaten Ciancur mengelar peluncuran usaha ekonomi produktif atau UEP dengan menanam 2.500 bibit kopi Arabica di lahan seluas 2 hektare. Dasar pemikiran dari peluncuran UEP tersebut yakni untuk meningkatkan perekonomian khususnya di pedesaan, salah satunya di Desa Pesawahan Kecometan Takokak, Kabupaten Ciancur. Penanaman kopi jenis Arabica ini dihadiri oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten Ciancur, 32 Karang Taruna Kecamatan Sekabupaten Ciancur, Kabit Dayasos dari Dina Sosial, Camat serta Ketua IPSM Kabupaten Ciancur. Menurut Ketua Karang Taruna Kabupaten Ciancur, Mudrikah, penanaman kopi Arabica merupakan terobosan baru organisasi Karang Taruna. Pasalnya sebelumnya belum dilakukan di Kabupaten Ciancur. Penanaman kopi Arabica diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Menurut Mudrikah banyak manfaat dari tanaman kopi, selain bisa mengembangkan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat pedesaan, juga bisa bermanfaat bagi lingkungan. Salah satu manfaatnya yakni bisa mencegah bencana longsor dan erosi. Penanaman ini sesungguhnya banyak manfaat, selain juga menghasilkan nilai ekonomis yang sangat luar biasa, karena kita hitung sebetulnya kalau dari yang kita tanam hari ini, dan insya Allah juga teman-teman Karang Taruna semua sepakat kalau ini kita rawat sampai hasil akhir, itu bisa menghasilkan nilai nominal yang sangat luar biasa. Perhitungan kita cash flow itu di atas 2 miliar dan mudah-mudahan nanti ke depan dengan adanya inovasi seperti ini, Karang Taruna mampu mandiri tidak serta-merta dan selalu membebankan terus kepada pemerintah, yang walaupun betul bahwa Karang Taruna mitra pemerintah, anak pemerintah, kita mencoba mengurai dan mengurangi beban pemerintah, apalagi dengan pandemi, kondisi saat ini. Yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, dengan kita tanam kofi ini, ada sisi manfaat yang sangat luar biasa. Salah satunya dengan adanya tegakan ini pun juga bisa menjadi bank air, terus kemudian juga bisa mengurangi longsor, karena tentunya akar yang tumbuh ini nanti bisa jadi bank air, bisa mengurangi longsor, serta erosi. Sementara menurut pengusaha Yusuf Ismail, pihaknya mengapresiasi kegiatan tersebut, selain bisa menjadi mitra usaha, diharapkan kedepannya tanaman kopi bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Saya ucapkan terima kasih dan langgan yang setinggi-tingginya bahwasannya dengan hadirnya usaha ekonomi produktif bidang kopi yang klaster untuk perkebunan Karang Taruna ini, semoga dapat bermanfaat serta berkontribusi baik, khususnya dapat meningkatkan ekonomi yang ada di wilayah lokal, khususnya desa pasawahan dan kecamatan Pak Tokak pada umumnya. Serta saya juga berharap selaku pengusaha lokal di sini, dan saya juga adalah bagian daripada keluarga besar Karang Taruna. Semoga ke depan, di samping dari support yang telah diberikan ini, juga berharap kepada pemerintah-pemerintah yang berkaitan, utamanya pemerintah daerah Kabupaten Cianyur, agar dapat juga berkontribusi banyak. Karena nanti ke depan saya juga sudah mengembangkan, dan dalam proses untuk yang lebih baik lagi, berkaitan dengan manajerial, pemasaran, dan lain sebagainya. Kedepannya pemerintah diharapkan memberikan dukungan dan kontribusi terkait program pengembangan usaha ekonomi produktif melalui perkebunan kopi. Karena program penanaman kopi Arabica ini, kontribusinya cukup signifikan terhadap perekonomian warga, pemberdayaan pemuda, dan dampaknya terhadap lingkungan. Heri Setiawan, Bandung TV